Ya, terima kasih rakyat ya. Hari ini telah selesai kita berikan jawaban dari pelabur. Totalnya 52 pertanyaan ya, kurang lebih satu harian untuk menjawab itu. Nah, kira-kira itulah inti masalahnya. Seputar apa aja bang mungkin pertanyaan sendiri? Pertanyaannya tentang disipil istianya, kedua tentang Bukut Ibu Lumber Taks ya. Kemudian bagaimana proses pemilikannya sebelumnya, kemudian bagaimana perpindahannya, ada namanya pemilik seru ya, dengan pengurus, kemudian ada P-Sero gitu loh. Apakah dengan mundurnya pengurus otomatis mundur menjadi P-Sero gitu. Nah, lebih begitulah pertanyaannya. Ada yang dibantah mungkin atau pertanyaan? Ya, tentu penegasan dari Ibu Min Tarsi bahwa dengan dia mundur sebagai besar pengurus, bukan berarti mundur jadi pemegang saham gitu. Buk, tadi ini kalau ada kesulitan, kamu menjawab pertanyaan dari ini? Pertanyaannya sih tidak ada kesulitan, karena ini yang ditanya itu hal-hal yang memang sudah ada di akte. Jadi tinggal memberikan pemikian. Misalnya, saya mundur sebagai pengurus. Pengurus itu sebagai jabatan. Jabatan saya sebagai direksi. Terus, bagaimana saya membuktikan? Saya membuktikan dengan semua surat yang saya berikan, baik yang saya berikan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, penetapannya, lalu juga pengadilan negeri Jakarta Selatan, dan jawaban dari mereka. Jawaban dari Ruber. Jadi, itu sudah bukti bahwa semuanya bahkan sudah dapat prosedur pengadilan. Lalu, selanjutnya, pasal akte-akte. Jadi, ini dibuat dalam bentuk akte. Saya keluar sebagai pengurus dalam hal jabatan saya sebagai direksi. Tapi, kenapa saham saya dihilangkan secara diam-diam? Jadi, saya tidak pernah diundang. Kok bisa? Saya harta saya hilang, harta saya diambil, tapi saya tidak diundang. Lalu, kita lihat dalam peraturan. Kalau bisa kita membuat suatu akte, itu harus disahkan. Dalam hal CV, disahkan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Tapi, ini tidak disahkan. Artinya apa? Kan sudah tidak sah. Tapi, yang tidak sah itu dilanjutkan lagi. Dilanjutkan menjadi rupa. Supaya menghilangkan jejak. Namanya, tadinya CV Lestiani. Diganti menjadi PT CV Lestiani. Tapi, kita lihat kembali. PT itu bagaimana? Dia mengatakan peningkatan status dari CV menjadi PT. Maka, ada dua seti yang harus dibuktikan. CV harus dibuktikan dan didaftarkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ini tidak didaftarkan. Jadi, tidak terdaftar, tidak dilingalisasi. Jadi, artinya apa? Pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak mengakui. Kemudian, dia menjadi PT. PT itu harus disahkan lagi. Haru didaftarkan di Kempumham. Ternyata, kembali lagi tidak disahkan. Kok sudah dari mulai dari awal sampai akhir dari CV sampai PT, kenapa kok semuanya tidak disahkan? Bahkan, dia bikin 2002. 2002, tapi dari Kempumham tetap tidak mau mengesahkan pada tahun 2002. Ternyata, tiba-tiba, mereka bikin manuver lagi. 2013, tiba-tiba muncul. Munculnya apa? Semua hilang, itu secara sah disahkan. Sebelumnya tidak sah, tapi setelah itu betul-betul disahkan. Sekarang kita lihat, bagaimana cara pengesahannya? Pertama, dapet PT. CV itu sebetulnya sudah jelas tidak sah, karena Kempumham juga mengakui itu tidak sah. Karena itu makan waktu 11 tahun untuk agar disahkan. Disahkan pakai cara apa? Itu pun caranya tidak melalui jalur hikmung. Jadi kita bayangkan, kalau suatu perusahaan ada yang namanya pemegang saham. Kemudian pemegang saham itu kan bersambung. Kalau misalnya pemegang sahamnya A, akte berikutnya A. Kecuali kalau ada jual beli. Kalau tidak ada jual beli, maka ini tetap A. Tapi ini enggak. Mereka bikin daftar sendiri. Daftar sendiri kan tidak sah. Setiap orang bisa membuat daftar sendiri. Tapi kenapa disahkan? Ini yang saya persoalkan juga. Oke, Bu Mintarsi. Tadi pertanyaan, adakah yang menyinggung para pemilik pemegang saham? Salah satunya mungkin nama Indra Priawan sendiri. Sebetulnya ini tidak menyinggung nama perolahanan. Menyinggung semua yang berkepentingan dengan gubern. Jadi sebetulnya termasuk saja. Tapi tidak disinggung secara khusus. Kalau boleh tahu, ini perusahaan keluarga atau seperti apa? Sebetulnya ini dulu, waktu awalnya, dibuat oleh empat keluarga. Sudah jangan ditanggu. Itu awalnya ya. Kemudian, entah bagaimana, dua keluarga minggir-minggir-minggir. Akhirnya tinggal dua keluarga. Dari dua keluarga itu, ini yang satu, mengalami pemukulan, yang saya mengalami upaya penculikan. Jadi akhirnya, dari dua keluarga itu, sekarang yang berkuasa, setengah keluarga. Ya, tinggal, satu persatu diusur. Kalau sudah diusur, bagaimana dengan Bluebird? Itu go public. Bagaimana dengan orang-orang yang punya saham? Jika kalau pun damai, apa yang diinginkan itu sendiri? Sebetulnya, ini kan belum tahu. Akhir. Dan yang saya inginkan, saham saya diambil, kembalikan saham saya dulu. Itu yang nomor satu. Satu lagi kembalikan, baru kita hitung-hitungan. Berapa sih hartanya? Masa saya nggak punya data apa-apa? Sudah bisa menghitung. Kan juga susah. Lebih baik, kembalikan dulu saham ke saya, kemudian, kita ambil auditor dari luar, baru kita hitung. Berapa yang seharusnya dikembalikan ke saya? Dan apa hubungannya? Dengan saham-saham yang dijual bermacara. Bang, beberapa saksi, maksudnya yang terlapor, kan berada di luar negeri saat ini. Nah, ini gimana Bang? Selanjutnya, Bang. Saksi bagaimana? Ditinggal. Yang terlapor, maksudnya Bang? Berada di luar negeri sekarang. Oh, jadi begini. Dimanapun mereka, termasuk di luar negeri, tentu ada upaya hukum untuk itu. Misalnya, kalau memang sengaja dia beri ke luar negeri, bisa masuk daftar pencarian Interpol. Nah, tapi saya rasa tidak mungkinlah dia di luar negeri dalam keadaan perusahaan begini. Karena perusahaan itu bisa saja kita ambil. Kalau dia beri ke luar negeri. Tapi, saya rasa berubah seharusnya tidak begitu. Ini adalah kakak beradik dengan yang membeli berubah. Ibu ini juga membeli berubah. Nah, seharusnya dibicarakanlah baik-baik. Dibicarakan kekeluargaan. Atau selama ini, keluarga ini tidak harmonis. Nah, barangkali di akhir hidupnya ini, apa namanya, di akhir hidupnya para masing-masing yang boleh dikatakan sudah jam 5 sore semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Karena bicara baik-baik itu tentu sangat sulit. Tapi apabila ada keinginan, ada ibu juga mau, tentu akan ada penyesuaian. Akankah ada agenda kemanggilan, Bang? Ada. Kalau memang dia tidak datang, ada di luar negeri, bisa red notice. Kalau modus penghilangan sahamnya, modus penghilangan sahamnya, pertama, belum berarti ya, apa namanya, CP, Lestian ya. Jadi, ibu ini punya saham sepertiga, bagian. Dan perlihat, meningkatkan statusnya. Jadi, PT, belum berkembalai, PT, CP, Lestian ya. Setelah PT, hilanglah hak ibu ini. Nah, dari CP, menjadi PT, hilang haknya. Kemudian, ada juga PT, belum bertaksi ya. Hakim ini juga ada. Nah, tetapi kemudian, lama-lama menjadi tidak ada, tidak nampak gitu loh. Jadi, kira-kira seperti itulah, gambaran penghilangan sahamnya gitu. Ada barang bukti yang disampaikan kepadanya? Barang bukti tentu ada kita keberikan. Tentunya, dia mengundurkan diri dari pemegang saham. Ditulis tadi, mengundurkan diri dari pemegang saham. Tapi, langsung diadakan rapat, dan musyawari ada penotaris, notarisnya sudah mengaku bersalah, dikira ibu ini terlalu dibayar. Nah, kemudian, notarisnya suruh baca ulang. Oh iya, mengundurkan diri pemegang saham. Berarti, kalau bukan pemegang saham, apa dia? Kalau pemegang saham, pemurus mundur. Apa pemegang saham juga, masih ibu ini? Kalau mengundurkan diri dari jabatannya, sebagai PCIRO pengurus itu, ya ibu ini tetap pemegang saham. Jadi, ibu ini tetap pemegang saham sampai hari ini. Mungkin kalau saya tambahkan. Jadi, cara yang dilakukan, itu sangat sederhana. Saya mundur dalam jabatan saya, semua harta dihilangkan. Bisa dibayangkan, bisa dibayangkan, kalau itu semudah itu terjadi, apa jadinya dengan investor-investor? Apa investor berani investasi Indonesia? Dan, apa akibatnya nanti bagi ekonomi negara? Karena itu juga dipertanyakan oleh investor, kalau masuk ke Indonesia, bagaimana keselamatan dana mereka? Nah, kalau pengusaha lokal tidak jelas, apalagi pengusaha asing kan gitu, memang tentukan mereka kan, menghitung sampai jenemikian rupa gitu. Oke. Bu, mungkin terakhir, berarti sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan para pemegang saham, dan pertama keponakan? Ya, sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi, dan mereka juga tidak mau berkomunikasi, tidak tahu kenapa. Apakah karena mereka sudah anggap di atas angin, semua harta sudah di tangan mereka kan? Sip. Kalau saya sih tetap menginap, bagaimana supaya ibu ini diajak berkomunikasi, supaya ada solusinya. Tetapi, terserah mereka, kalau mereka misalnya keras kepala, ya mereka menempuh, atau menggantung lehernya ke jurujibesi. Karena, saya lihat, apa namanya, kepemilikan ibu ini sangat jelas, akurat gitu loh. Dan ada aktanya. Jadi, kalau mereka mengeraskan kepala, ya silakan dibicara dengan penyidik gitu. Sampai jumpa di atas angin, Terima kasih telah menonton!